selamat menikmati anak-anak sebelum kita mulai pelajaran kali ini kita berdoa dulu bersama-sama agar senantiasa diberikan perlindungan dan kesehatan juga kecerdasan oleh Allah SWT A'udhu Billahi Minash Shaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alameen Arrahmanirrahim Maliki Yawmiddin Iyaka na'budu wa Iyaka nasta'in Ihdina sirata al-mustaqim Sirata al-lazina an'amta alayhim Ghayri al-maghdubi alayhim Ghayri al-maghdubi alayhim Walad-dallin Rabbi uffir li wa liwalidayya Walil mu'minin amin Rabbi shirah li shadri Wa yassir li amri Wahlul uqdatan min lisani Yafqahu qawli Raditubillahi Rabbah Wabil islami dina Wabimuhammadin nabiyyaw wa rasulah Rabbi zidani ilmah Warzukani fahmah Waja'alni min ibadika shalihin Amin ya rabbal alamin Anak-anak Untuk pertemuan pada hari ini Kita akan belajar Al-Quran hadith Bab 4 Tentang hukum bacaan kol-kolah Silahkan disiapkan dulu bukunya Dan dibuka buku paketnya Halaman 46 Disitu akan ada penjelasan Tentang hukum bacaan kol-kolah Siapa disini yang tahu Apa saja sih huruf kol-kolah itu Angkat tangan Iya pintar Ada berapa anak-anak Iya lima Diulangi sekali lagi Apa saja Pof Tok Bak Jim Dal Iya pintar Ingat-ingat ya anak-anak Apa sih yang dimaksud dengan kol-kolah Kol-kolah disini berarti Pantulan Jadi Dalam membaca Al-Quran Anak-anak harus mengetahui Apa saja Hukum bacaan di dalam Al-Quran Yang kita baca Di antaranya yaitu Hukum bacaan kol-kolah Kol-kolah berarti Pantulan Jadi anak-anak kalau membaca Al-Quran harus sesuai dengan ilmu Tajwid dan makhorijul hurufnya Makhorijul huruf itu artinya tempat keluarnya huruf Jika khaw berarti harus ngorok khaw seperti itu Jika syah Nah bunyinya harus syah seperti ini ya Jangan sampai salah Kol-kolah Menurut ilmu Tajwid adalah Pantulan suara Ketika membaca kalimat yang terdapat pada huruf-huruf kol-kolah Yang berharokat sukun atau karena diwakofkan Sukun itu asli mati ya Anak-anak tahu Tanda baca sukun Nah lingkaran bisa atau seperti huruf U terbalik ya ke bawah N Seperti itu Kalau diwakofkan berarti asli berhenti Nah kita akan mempelajari dua bagian Yang pertama adalah hukum bacaan kol-kolah suhro Yang kedua adalah hukum bacaan kol-kolah kubro Apa sih kol-kolah suhro itu? Kol-kolah suhro adalah kol-kolah yang berhenti asli sukun Biasanya suhro itu kalau dalam bahasa Arab diartikan kecil Maksudnya kol-kolah disini mati karena sukun Nanti Bu Eni kasih tahu contohnya ya Kita pelajari dulu yang kedua Yaitu hukum bacaan kol-kolah kubro Kubro artinya besar Disini dijelaskan bahwa kol-kolah mati karena Atau huruf kol-kolahnya mati karena wakof atau asli berhenti Anak-anak nanti bisa ditulis di buku tulis ya Yang Bu Eni tulis di papan bisa ditulis disiapkan buku tulisnya Sekarang Bu Eni mau kasih contoh satu kol-kolah suhro Ingat tadi hurufnya apa saja? Kof, tok, bak, jim, dal Nah Bu Eni mau tulis ikro Perhatikan Apa bacanya anak-anak? Ikro Kira-kira disini ada enggak huruf kol-kolah? Ada dong apa? Kof disukun Jika kof mati karena sukun disebut kol-kolah Kof disukun Sungro Berarti matinya kecil ya Ikro Seperti itu Bisa diingat-ingat kalau sukun itu biasanya kan tulisannya di tengah Jadi kalau kol-kolah suhro Huruf kol-kolahnya mati karena disukun dan ada di tengah-tengah kalimat Ini kol-kolah suhro Paham sampai sini? Sekarang Bu Eni kasih lagi contoh satu kol-kolah suhro Tadi apa saja hurufnya? Kof, pok, bak, jim, dal Coba ya Siapa yang tahu disini ada huruf kol-kolah apa? Pinter Bak Kos, pok, bak, jim, dal Masuk, pok Kos tadi juga masuk Bak juga masuk Kalau mati karena disukun Apa tadi namanya? Kol-kolah Nah Nanti anak-anak cari contohnya di dalam Al-Quran ya Untuk latihan di rumah Nah sekarang kita akan membahas tentang kol-kolah kubro Bu Eni kasih contoh satu dulu Ini bacanya apa? Kasaba Jika dimatikan menjadi kasaba Nah disini disebut kol-kolah kubro Karena mati Karena matinya wakof atau berhenti Paham anak-anak? Di akhir kalimat Oke Kemudian contoh yang kedua Apa? Ya Hasad Hasadun Jika wakof dibaca Hasadun Nah disini Nah termasuk huruf kol-kolah apa bukan? Kof, pok, bak, jim, dal Pinter Termasuk ya Jadi disebut kol-kolah Kubro Dan disini mati Karena wakof atau berhenti Ya Di akhir kalimat Anak-anak nanti Kol-kolah kubro Dan suro Bisa mencari Beberapa Contoh Di dalam Al-Quran Ya Untuk latihan anak-anak Di rumah Untuk tugasnya Mengerjakan halaman Bentar Halaman 52 Nanti ada kok ya Tugasnya di link Anak-anak bisa Belajar dengan Orang tua Entah itu ayah Atau bunda Di rumah ya Agar Anak-anak Faham Apa yang dimaksud Oleh bu guru Di sekolah Ya Sampai sini Semoga Apa yang kita pelajari Mendapatkan Manfaat Dan keberkahan Bagi kita semua Amin Ya Rabbal Alamin Bu Eni Akhiri Mohon maaf Apabila ada salah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh